Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Tak pernah terbesit sebelumnya dari kesukaannya mengumpulkan uang kuno dari berbagai negara, baik dalam bentuk koin atau kertas, akhirnya Salman mampu memiliki sebuah museum yang diberi nama Perusnia Museum. Memasuki Perusnia Museum milik Salman warga bangkalan ini seakan membawa kita berselancar ke berbagai negara yang ada di belahan dunia. Bahkan tidak hanya itu, kita seakan-akan mampu melihat peradaban dunia di masa lampau dari berbagai koleksi uang yang ada di museum ini. Tidak hanya uang dari negara Indonesia saja yang dikumpulkan Salman sejak prakemerdekaan sampai masa kemerdekaan. Bahkan uang koin kuno di masa dinasti Cina juga dapat ditemukan di Perusnia Museum yang dikumpulkannya sejak tahun 2008 sampai saat ini. Dari hobi mengkoleksi uang kuno dari berbagai negara yang ditekuninya sejak usia 7 tahun, koleksi uang kuno yang dimiliki Salman saat ini sudah mencapai 2.300 mata uang yang terdiri dari 1.000 uang kertas dan 1.300 mata uang koin yang berasal dari 154 negara di belahan dunia. Jadi yang bermula saya mengkoleksi uang-uang ini bermula dari sejak saya kelas 1 sekolah dasar. Nah karena ketertarikan saya terhadap uang barang-barang antik, salah satunya mata uang yang saya jadikan hobi untuk menghibur masa waktu ruang saya saat itu. Untuk mengumpulkan mata uang, awal-awal tahun sejak tahun 2008 saya mengumpulkan dengan membeli ke teman-teman saya yang memiliki mata uang kuno atau mata uang luar. Nah kemudian di akhir 2014 saya mulai memburu sendiri ke Surabaya, ke toko-toko antik, lalu ke kolektor-kolektor. Hingga kalau sekarang itu saya langsung berkontribusi sama kolektor-kolektor uang yang ada di Indonesia. Dengan berdirinya museum uang pertama di Bangkalan ini selain dapat memberikan hiburan sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Bangkalan, juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat, utamanya bagi kelangan milenial tentang perkembangan dan peradaban uang dari berbagai negara yang ada di dunia. Muhammad Syahid, JTV